Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bermegah-megahan melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah SWT Sahabat netizen sebagaimana tadi dikatakan dalam Al-Quran Al-Hakumut Takathur Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah SWT Para sahabat banyak manusia yang lalai dengan aktivitas-aktivitas dunianya Sehingga merupakan aktivitas-aktivitas akhiratnya Banyak manusia yang lalai dengan harta, kekayaan, dengan pekerjaan, profesinya, anak, istri Segala kelalaian-kelalaian yang bersifat duniawi Ini adalah merupakan sesuatu yang mengancam masa depan kita nanti di akhirat Jangan sampai anak kita, harta kita, keluarga kita, profesi kita, pekerjaan kita Melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah SWT Maka hendaklah harta kita, keluarga kita, profesi kita, pekerjaan kita Kita jadikan sebagai sarana untuk jalan ketaatan kepada Allah SWT Jangan sampai orang-orang yang beriman kepada Allah Tapi dia dilalaikan oleh pekerjaan-pekerjaan mereka Anak-anak mereka, harta benda mereka Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat merugi Karena seseorang yang dilalaikan oleh dunia-dunia-dunia Maka kita adalah orang-orang yang merugi Teman-teman yang berbahagia, betapa banyak orang yang diberikan kesempatan, harta, kekayaan Tapi mereka tidak menggunakan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah SWT Sampai benar-benar nanti ketika seseorang dipanggil oleh Allah masuk dalam kubur Maka disitulah banyak diantara manusia yang menyesal, menyesal, menyesal Tapi apalah daya penyesalan tidak ada gunanya Penyesalan tidak ada artinya Maka sebelum penyesalan itu datang kepada kita Maka hendaklah kita pergunakan segala yang kita miliki saat ini Sebagai sarana kita untuk taat kepada Allah SWT Kemudian Rasulullah SAW bersabda Ya kulu Ibn Adam, mali mali Qala, wahallaka ya Ibn Adam, mimmalika illa ma'akalta Fa'afnaita, awlabista, fa'ubalaita Manusia berkata, hartaku, hartaku Beliau bersabda, Rasulullah SAW Wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Ma'akalta, fa'afnaita Apa yang engkau makan pasti akan lenyap Apa yang engkau pakai, pakaian itu akan menjadi usang Jadi pakaian yang kita pakai akan usang Akan rusak, dimakan zaman, dimakan masa Kemudian Dan bukankah engkau apa yang engkau sedekahkan Akan berlalu begitu saja? Sahabat netizen yang berbahagia Ini adalah nasihat yang luar biasa Yang dapat kita ambil pelajarannya dari hadith Rasulullah SAW Agar kita menghayati Dari perkataan beliau Karena sesungguhnya apa yang kita makan Semuanya akan menjadi kotoran Akan menjadi kotoran Dan kita makan Sebanyak apapun yang kita makan Konsumsi Semuanya akan menjadi kotoran Nah, dan begitu pula dengan apa yang kita pakai Semua yang kita pakai akan usang Akan lapuk Dan begitu pula Apa yang kita berikan kepada orang lain Apa yang kita sedekahkan Semuanya juga akan berlalu Semuanya akan habis Dan kecuali apa-apa yang Amal salih yang telah kita Lakukan selama hidup dirinya Itulah Yang akan kekal Yang akan mengikuti kita Mendampingi kita Ketika kita bertemu dengan Allah SWT Sahabat netizen yang berbahagia Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda Ya kulul abdu mali wa mali Ya Ini adalah yang kedua Hamba berkata Ya Hartaku, hartaku Jadi ada orang Berkata Ya Manusia berkata Hartaku, hartaku Kemudian Rasulullah mengatakan Bukankah harta Itu hanya tiga perkara Ya Harta itu sebenarnya hanya tiga macam Ya Yang kita makan Akan sirna Akan habis Yang kita kenakan Akan usang Akan lapuk Dimakan oleh zaman Yang kita berikan Yang sebenarnya adalah harta Ya Yang kita kumpulkan Jadi apa yang kita berikan Ya Wa'a'ata Fa'aqat Nata Ya Jadi Yang kita berikan Yang sebenarnya harta Yang kita kumpulkan Apa yang kita berikan Apa yang kita berikan Maka itulah sebenarnya harta yang kita kumpulkan Harta selain itu Akan sirna Dan diberi pada orang-orang yang Yang ia tinggalkan Teman-teman berbahagia Harta Yang sebenarnya yang kita Peroleh adalah harta yang kita berikan Ya Jadi Ma'am fakta Laisa ma'indaka Jadi harta yang sebenarnya harta Adalah sesuatu yang kita berikan Sesuatu yang kita infakkan Ma'anaka sadakah Mimma Jadi Harta yang kita infakkan Yang kita sadakahkan di jalan Allah Ya Untuk jalan kebaikan Untuk jalan ibadah Jalan ibadah Maka sesungguhnya Tidak akan pernah berkurang Dan itulah harta kita yang sebenarnya Dan harta yang kita kumpulkan Yang kita sediakan di dunia ini Deposito yang kita kumpulkan ATM yang banyak Tabungan yang banyak Itu sesungguhnya Bukanlah harta kita Itu Pasti akan kita Tinggalkan Dan Yang mendapatkannya adalah Orang yang Yang tinggal Orang yang kita tinggalkan Dari ahli waris Maka itulah Mereka yang akan mendapatkan Harta yang kita kumpulkan Tapi harta yang kita bawa adalah Harta yang kita berikan Itu subhanallah ya Netizen yang berbahagia Jadi harta yang kita kumpulkan Itu adalah untuk orang lain Ketika kita meninggal Dan harta Yang kita infakkan Yang kita berikan di jalan Allah Maka itulah Harta yang kita Dapatkan Di hadapan Allah SWT Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda Yang akan mengiring mayat itu Ada tiga Jadi Akan Pergi nanti Akan pergi dan meninggalkan Atau akan kembali Isnani Dua hal Dua macam harta Akan pergi Ya Dan Akan tinggal bersama kita Dan akan tinggal bersama kita Hanya satu saja Jadi pada Hakikatnya Harta si maid itu Ada tiga Ya Dua hal Dua hal Itu pulang Ya Meninggalkan si maid Tentu apabila dikubur Yaudah tinggal Gak ada lagi yang bisa kita bawa Kecuali Wahidur Kecuali satu Ya Kemudian Dilanjutkan Ya Yang pertama adalah Yang pertama Mengiringi Orang yang mengiringinya Ya Yaitu adalah keluarganya Mereka akan balik Gak mungkin kan Keluarga Anak istri Semuanya Nikutin kita Ke dalam kubur Apalagi mereka belum mati Jadi tidak ada Orang ceritanya Kalau mati Meninggal dunia Ya Kemudian Didampingin oleh keluarganya Masuk ke dalam kubur Ke kubur bersama-sama Tidak ada mungkin Tidak akan mungkin Dan itu tidak pernah terjadi Secinta apapun Dia sama pasangannya Sama Suaminya atau istrinya Sama anaknya Gak ada tuh Orang tua Suami atau istri Yang mau nemanin suaminya Atau istrinya Ya Di dalam kubur Ya bersamanya Kemudian Itu yang pertama Keluarganya Yang mengiringinya Ke dalam kubur Kemudian akan balik Kemudian Wa maluhu Ya Dan kemudian Yang pertama Keluarganya Yang kedua adalah Yang kedua adalah Hartanya Nah yang ketiga Yang menarik adalah Wa amaluhu Yaitu amalnya Perbuatannya Amal salahnya Dalam akhir Hadis ini Jelaskan Sayarji ahluhu Ahluhu Wa maluhu Maka Sesungguhnya Ya Sayarji Pulang Ya pulang Keluarganya pulang Hartanya pulang Bahkan Ya Tikar yang jelek pun Keranda pun Ya Bahkan Sendal yang Jepit yang jelek pun Yang udah bertanah-tanah Gitu kan Itu pun pulang Semuanya pulang Tidak ada satu pun Harta yang ditinggalkan Kecuali mungkin Apa-apa yang telah Tertanam Dan tertancap Di kuburan itu Mungkin misalnya Nisannya gitu ya Yang terbuat dari papan Atau mungkin Ya Teko Yang berisi air Ya Setelah penyiraman kuburan Itulah yang tinggal Ya Harta Keluarga Yang kita cintai Tinggal Pergi semuanya Ya Balik pulang Balik kanan Ya Tidak ada yang Mendampingi Mendampingi kita Kecuali hanya satu Apa itu Yaitu Wa yabuqa Amaluhu Dan Yang tinggal Hanyalah amal kita Subhanallah Sahabat yang berbahagia Amal salih Kita lah Yang akan Mendampingi kita Yang akan setia Sampai Ya Bukan hanya ketika kita Dalam kubur Tapi sampai kita berbangkit Nanti Bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah Salam bersabda Ya Rahmu Ibna Adam Wa Yabuqa Tabuqa Min Husnatani Al Hirsu Wal Amalu Ya Jika manusia Berada di Isuya Senja Ada dua hal Yang tersisa Baginya Yang pertama Adalah Al Hirsu Sifat Tamak Wal Amalu Kemudian Panjang Angan-angan Jadi Banyak manusia Udah tua Makin berumur Gitu kan Ya Mereka itu bukan Ingat Akan kematian Gitu kan Bukannya bertawabat Tapi malahan Mereka semakin tamak Nah inilah Kebanyakan manusia Gitu ya Manusia semakin tua Semakin rakus Ya Semakin tua Semakin nafsunya Bergejolak Untuk Mendapatkan dunia Menikmati dunia Gitu ya Bahkan semakin tua Semakin suka Ya Bermegah-megah Ya Mengumpulkan harta Sebanyak-banyaknya Gitu kan Kalau harta Dikumpulkan Untuk beramal Saleh Ini tidak masalah Netizen yang berbahagia Tapi banyak Diantara manusia Mengumpulkan harta Harta-harta Sehingga mereka Lupa Untuk beramal Saleh Kemudian Angan-angan Kalau udah tua Panjang Angan-angannya Ya Kadang-kadang Lebih banyak Ya Orang-orang yang tua-tua Gitu ya Yang udah Kudulur Malahan Dia memikirkan Bagaimana Nasibnya Keluarganya Nanti Anaknya Cucunya Ya kan Keturunannya Bukan dia memikirkan Nasibnya nanti Kalau dia udah mati Ya kan Udah dikubur Nah Bagaimana Saya nanti Bagaimana Ya Saya Apakah saya Aman dari siksa kubur Ya Dari pertanyaan Bukarnakir Bukan itu yang dipikirkan Tapi justru Mereka semakin tamak Dan juga semakin banyak Ya Diantara mereka Sudah uzur umurnya Tapi Pikirannya Masih muda Naudzubillah Jadi sahabat yang berbahagia Inilah yang harus kita ingat Beberapa nasihat Dari Rasulullah S.A.W Agar kita Senantiasa Mempergunakan Ya Mempergunakan Segala Titipan Allah Karunia Allah Ya Dengan Ya Menggunakan Sebaik-baiknya Dalam Ketaatan kepada Allah Mentaati Allah Dikaruniakan Allah Harta Kita gunakan Bersedekah Untuk mentaati Allah Digunakan Umur yang panjang Kita gunakan Untuk beramal salih Diberikan Ya Badan yang sehat Kita gunakan Untuk beribadah Digunakan Ilmu Fikiran Yang cemerlang Ya Maka kita gunakan Untuk mengajari Umat Ya Mengajari manusia Agar manusia Mendekati Ya Mendekati Allah S.W Ya Makin taat Kepada Allah Sahabat yang berbahagia Itu saja beberapa hal Tentang nasihat Bagaimana Ya Kita jangan sampai Bermegah-megahan Dengan dunia-dunia-dunia Sehingga kita Melupakan Ya Bagian kita Di Yaumil Qiyamah Nanti Mari Kita persiapkan Sebanyak-banyaknya Amal salih Ya Ibadah kita Sebaik-baiknya Dan sebanyak-banyaknya Agar kita Selamat Ya Nanti dalam kubur Sehingga berbangkit Dan juga Ketika kita Berhadapan langsung Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Terima kasih Terus perhatian Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Channel ini Mudah-mudahan Da'wah ini Semakin menyebar Dan menjadi amal salih Buat kita semuanya Terima kasih Terus perhatian Mohon maaf jika ada yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!